Audio Jungle Bulan Robi' adalah bulan yang tepat untuk kita mengingat seorang manusia Yang punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT Robi'ul awal bulannya Nabi Muhammad Bulan lahirnya Nabi Muhammad Bulan bi'thahnya Nabi Muhammad Terutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul Terutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul Itu diawali pada bulan Robi'ul awal Kemudian bulan Bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW Juga pada bulan Robi'ul awal Termasuk juga bulan wafatnya Nabi Muhammad SAW Nabi wafat juga pada bulan Robi'ul awal Jadi teman-teman sahih sekalian Kita kalau mau merayakan Merayakan kelahiran Nabi Muhammad Kita rayakan pada bulan Robi'ul awal Kalau kita bilang saya gak mau merayakan maulid Nabi Sebab lahirnya Nabi Muhammad Belumlah menjadi lahirnya Islam Baik kalau gitu Kamu mau merayakannya apa? Saya mau merayakan kelahiran Islam Islam lahir sejak terutusnya Nabi Muhammad SAW Yang artinya berarti Kamu merayakan bi'thah Awal kali turunnya Al-Quran Awal kali terutusnya Nabi Muhammad SAW Dan itu terjadi pada bulan Robi'ul awal Bahkan kalau dibilang misalnya Saya gak mau rayakan maulid Nabi Saya gak mau rayakan bi'thah Saya mau merayakan Awal kali Islam berjaya Sebab Islam begitu datang gak langsung jaya Islam jayanya saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Makanya kalendernya namanya kalender hijriyah Kalender Islam Terhitung dari mulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW Boleh? Silahkan rayakan hijrahnya Nabi Muhammad SAW Dan itu terjadi pada bulan Robi'ul awal Dan kalau ada sebagian orang yang bilang Saya gak mau rayakan maulid Nabi Saya gak mau rayakan Bi'thah Terutusnya Nabi Muhammad Saya gak mau juga Rayakan hijrah Akan tetapi saya ingin memperingati Kewafatan Nabi Muhammad SAW Dengan mengingat kehidupan Nabi Muhammad SAW Kembali dari sejak awal hingga akhirnya Pada bulan Wafatnya Nabi Muhammad SAW Itu pun juga terjadi pada bulan Robi'ul Jadi kayaknya Allah tuh memang milih Robi'ul awal Sebagai bulannya Nabi Muhammad Saya dulu sempat terfikir Kenapa Nabi Muhammad gak lahir di bulan-bulan mulia Bu Ada bulan yang memang sudah dimuliakan Dari sejak awalnya Islam Namanya Ash-shahrul hurum Al-ashhuril hurum Bulan-bulan mulia Yaitu bulan dul-qa'dah Bul-hijjah Muharram Kemudian bulan rajab Yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran A'udhu billahi min syaitan rajim Sesungguhnya jumlah bulan Dalam setahun Sejak Allah menciptakan langit dan bumi Itu ada 12 bulan Di antara 12 bulan tersebut Ada 4 bulannya mulia Nabi menyebutkan 4 bulan mulia ini Kemuliaannya dari sejak Nabi Adam Sampai zaman terakhir Kata Nabi Muhammad Tiga bulan berturut-turut Satu bulan yang tersendiri Yang berturut-turut Yang bulan menyendiri adalah bulan Rajab Empat bulan ini mulia Dari sejak zamannya Nabi Adam Tapi Allah tidak membuat Nabi Muhammad Lahir Pada bulan-bulan mulia tersebut Kenapa begitu? Karena Allah tidak mau Orang mengatakan kemuliaan Nabi Karena lahirnya pada bulan-bulan mulia Justru sebaliknya Allah mau Bulannya yang menjadi mulia Karena Nabi Muhammad Beda nih Beda level Ada orang yang jadi mulia Karena hadir di majelis talim Ada orang yang Majelisnya jadi majelis yang mulia Karena kehadiran orang tersebut Semacam itulah Nabi kita Muhammad Alayhi salam Bukan Nabinya yang jadi mulia Karena lahir di bulan tertentu Hari tertentu Ada tanggal tertentu Melainkan justru Bulan lahirnya Nabi Muhammad Jadi mulia Hari lahirnya Nabi Muhammad Jadi mulia Hari lahirnya Nabi Muhammad Hari Senin Jadi hari yang mulia Sebelum lahirnya Nabi Muhammad Pada hari Senin Hari Senin itu biasa-biasa aja Gak ada orang mulia Yang dimuliain hari Senin Yang dimuliain itu Yomus Sebet Hari Sabtu Buat kaum Yahudi Yang dimuliain itu Hari Jumat Buat umat Islam So, ikut sekalian Saya muliakan Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Melahirkan Membuat lahir Nabi Muhammad Alayhi salam Pada hari Senin Dengannya Hari Senin Menjadi hari yang mulia Sekarang Kalau ada orang Lahir hari Senin Wah Masya Allah Masya Allah Lahirnya sama Kayak hari Lahirnya Nabi Muhammad Salallahu alayhi salam Kan begitu Dia jadi mulia Karena Nabi Muhammad Hari Senin Jadi mulia Karena Nabi Muhammad Salallahu alayhi Wa ala alihi wa sahbihi Wasalam Nabi memuliakan bulan Yang beliau Lahir di sana Memuliakan hari Yang beliau lahir di sana Karena ketika ditanya Ya Rasulullah Afil iznei nisau Kenapa hari Senin Ada puasanya Rasul Kenapa engkau Kalau hari Senin puasa Kata Nabi Muhammad Dhaa kayawmun Wulid tufi Itu adalah hari Dimana saya Dilahirkan Pada hari Senin tersebut Hari Senin Jadi pantas Dimuliakan Hari Senin Jadi hari yang Baik bagimu Sunnah bagimu Dianjurkan bagimu Untuk berpuasa Sebagai bentuk Rasa syukur Karena itu Adalah hari Lahirnya Nabi besar Muhammad Jadi kalau dibilang Ngapain Ngapain merayain Maulid Nabi Ngapain bikin Ulang tahunnya Nabi Nabinya sendiri Tidak merayakan Bu Kak D Nabi Tidak merayakan Ulang tahunnya Akan tetapi Nabi merayakan Ulang Minggu Bukan cuman Ulang Bulan Akan tetapi Bahkan Diulang Setiap Minggu Tiap hari Senin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berpuasa Karena itu Adalah Merupakan Hari Saat Dilahirkannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alih Wa ala Alihi Wasohbihi Wasallam Guru saya Sayyidil Habib Umar Bin Hafidh Mengatakan Kata Habib Umar Bulan Yang paling enak Buat mendekatkan Umat Kepada Nabi Muhammad Bulan Yang paling enak Buat pendekatan Kepada Nabi Besar Muhammad Kamu Kalau Kepengen Dekat Sama Nabi Muhammad Inilah Waktunya Kamu Kalau Pengen Dekat Sama Nabi Muhammad Inilah Waktunya Kapan Itu Yaitu Pada Bulan Robi'ul Awal Bulan Yang paling enak Buat Mendekatkan Seorang Umat Kepada Nabi Besar Muhammad Kenapa Perlu Kita Dekat Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bu Dek Kenapa Kita Perlu Dekat Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Karena Yang Nomor Satu Allah Sebagai Tuhan Kita Tidak Pernah Mencintai Siapapun Lebih Daripada Cintanya Kepada Nabi Muhammad Gini Kita Ini kan Dalam Hidup Nasib Kita Yang pegang Siapa Allah Urusan Rejeki Kita Yang Menentukan Siapa Yang Ngasih Kita Umur Kesehatan Siapa Yang Ngasih Kita Jodoh Keluarga Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Yang Menentukan Hidup Mati Kita Tak Lain Tak Bukan Adalah Yang Menentukan Bahagia Sengsara Kita Tak Lain Tak Bukan Adalah Allah Karena Orang Kalau Pengen Hidupnya Benar Hidupnya Bagus Hidupnya Menyenangkan Dia Mesti Dekat Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masalahnya Sama Kayak Kita Mau Dekat Sama Seseorang Yang Begitu Tinggi Misalnya Agak Susah Buat Mendekatin Dia Ibu Mau Kirim Surat Sama Gubernur Misal Itu Agak Repet Kalau Kita Melalui Jalan Jalan Yang Semestinya Mesti Lewat RT RW Abis itu Naik lagi Kelurahan Abis itu Naik lagi Ke Kabupaten Surat Nyampe Lagi Ke Provinsi Dan Belum Tentu Dibaca Sama Yang Kita Maksud Ini Mau Jalan Dibenerin Misalnya Yang Punya Anggarannya Dari Provinsi Nah Itu Mau Nyampein Proposal Tersebut Pemberitahuan Tersebut Atau Hajatmu Tersebut Kepada Gubernur Tentu Tidak Mudah Jalannya Teman-teman Suka Sekalian Akan Tetapi Kalau Kamu Dekat Dengan Yang Paling Disayang Sama Gubernur Istrinya Kah Anaknya Kah Kita Dekat Sampai Akhirnya Kita Sampaikan Hajat Kita Tersebut Tentu Berbeda Ketika Surat Kita Atau Hajat Kita Sampainya Lewat Tangan Orang Yang Paling Disayang Sama Yang Kita Tuju Bisa Begitu Gampang Langsung Dikasihin Nih Surat Dari Teman Saya Ayah Dibaca Ini Surat Dari Teman Saya Tolong Baca Saya Soalnya Nanti Ketemu Dia Saya Biar Punya Jawaban Kata Istrinya Jadi Dekat Jadi Gampang Kalau Begitu Masalahnya Ketahuilah Gak Ada Manusia Lebih Dekat Bahkan Tidak Ada Makhluk Yang Lebih Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Lebih Tercinta Di Sisi Allah Tidak Ada Manusia Tidak Ada Makhluk Manapun Di Langit Di Bumi Lebih Tercinta Di Sisi Allah Daripada Baginda Kita Nabi Besar Muhammad Karena Kalau Kamu Mau Menuju Allah Lewat Jalannya Nabi Besar Muhammad Dapat Dipastikan Kamu Mudah Untuk Sampai Kepada Allah Bahkan Yang Saya Lihat Yang Saya Baca Yang Saya Pelajari Dalam Minimalnya 12 Tahun Masa Mondok Saya Yang Saya Pelajari Dari Sejarah Umat Manusia Semua Yang Tercinta Di Dari Kalangan Manapun Selalu Adalah Yang Paling Dekat Dengan Nabi Besar Muhammad Termasuk Bahkan Para Nabi Nabi Yang Paling Dicinta Allah Siapa Nabi Muhammad Tentu Saja Setelah Nabi Muhammad Siapa Nabi Allah Ibrahim A.S. Kenapa Nabi Ibrahim Karena Beliau Adalah Kakek Moyangnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Usai Di Antara Kalangan Para Sahabat Misalnya Yang Paling Tercinta Di Sisi Allah Bukan Yang Paling Banyak Solat nya Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Bukan Yang Paling Banyak Sedekah nya Di Antara Para Sahabat Sahabat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Yang Paling Disayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Yang Paling Panjang Laparnya Bukan Yang Paling Gede Sabarnya Melainkan Yang Paling Dekat Dengan Nabi Besar Muhammad Melainkan 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 Yang Menetap Dalam Hati Abu Bakar Rasa Apa Sayyidina Abu Bakar Sendiri Bercerita Aku Pandangi Nabi Muhammad Dari Ujung Rambut Ke Ujung Kakinya Aku Perhatikan Nabi Muhammad Dari Atas Hingga Bawahnya Aku Lihat Lagi Lagi Dan Lagi Tanpa Bosan Kalian Tahu Apa Yang Aku Rasa Seluruh Diriku Kepadanya Dipenuhi Dengan Cinta Kupandangi Ia Lagi Dan Lagi Dari Ujung Rambut Ke Ujung Kakinya Hatiku Bahkan Diriku Seluruhnya Kepada Nabi Muhammad Dipenuhi Dengan Rasa Cinta Cintanya Nabi Muhammad Luar biasa Kepada Sayyidina Abu Bakar Namun Cinta Sayyidina Abu Bakar Kepada Nabi Muhammad Tak Dapat Tertandingi Oleh Siapapun Saudariku Sekalian Yang saya Mulihakan Sayyidina Ibnu Mas'ud Bercerita Saya Lagi ada Di dekat Ka'bah Tapi Saya Bukanlah Seseorang Yang Dianggap Ketika Saya Melihat Orang-orang Kafir Quresh Mulai Mendekati Nabi Muhammad Saat Beliau Masuk Ke area Ka'bah Untuk Tuaf Pemuka Pemuka Quresh Dengan Badan Mereka Yang Besar Besar Mulai Mendekati Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Berkata Ini nih Orangnya Nih Yang Bawa-bawa Ajaran Yang Baru-baru Ini dia Orangnya Nih Yang Memisahkan Kita Dari orang Yang Dia Cintai Ini dia Orangnya Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Hanyalah Satu Ini dia Muhammad Orangnya Nabi Muhammad Dikroyok Oleh Begitu Banyak Orang Nabi Muhammad Mengangkat Kepalanya Kemudian Berkata Naam Anadha Ya Saya Itulah Orangnya Mereka Pun Mulai Mendekati Nabi Muhammad Seorang Di antara Mereka Melayangkan Tinjunya Kepada Nabi Kemudian Seseorang Lagi Juga Memukul Nabi Muhammad Seseorang Menendang Nabi Muhammad Kata Ibnu Masud Dari Arah Tempat Saya Berdiri Saya Melihat Kepala Nabi Muhammad Timbul Dan Tenggelam Karena Banyaknya Pukulan Yang Dilayangkan Kepada Beliau Saat Itu Saya Panik Tapi Tak Dapat Membantu Karena Saya Pun Juga Bukan Seseorang Yang Dapat Melakukan Hal Itu Hingga Kemudian Saya Lihat Dari Arah Pintu Masuk Seseorang Yang Tubuhnya Kecil Saja Akan Tetapi Cintanya Terima Badannya Terima Badannya Kecil Saja Tubuhnya Sangat Kurus Bahkan Akan Tetapi Cinta Di Dalam Hatinya Membuatnya Mau Berkorban Bahkan Nyawa Sekalipun Untuk Nabi Muhammad Aku melihatnya masuk ke area tersebut Kemudian ketika dia sudah dapat memegang tangan Nabi Muhammad Ditariknya kepala Nabi Muhammad di dekatnya, di dadanya Seraya mengatakan Atak tuluna rojulan yakulu rabbuhullah Ya Nas, atak tuluna rojulan yakulu rabbuhullah Hei kalian semua Kalian mau bunuh seseorang hanya karena mengatakan Tuhannya adalah Allah? Bukankah kita semua tahu Tuhan kita adalah Allah? Kalian mau bunuh orang ini hanya karena mengatakan Tuhannya adalah Allah? Dia kemudian sudah berhasil mendapatkan Nabi Muhammad Dikeluarkan Nabi Muhammad dari keroyokan tersebut Perlahan-perlahan hingga sampai berada di luar Tubuh Nabi Muhammad sudah penuh dengan memar-memar Karena banyaknya pukulan-pukulan yang dilayangkan orang Begitu sudah keluar Seidina Abu Bakar mengatakan Wahai Rasulullah pulanglah Tolonglah saya wahai Rasulullah Selamatkanlah dirimu pulanglah wahai Rasul Seolah ia mengatakan bahwa kalau kamu sayang sama saya Selamatkanlah dirimu Sebab ketika engkau tidak selamat Saya lah yang menjadi sangat menderita Sakitmu lebih menyakitkan daripada sakitnya diriku sendiri Pulanglah wahai Rasulullah Selamatkanlah dirimu Nabi Muhammad balik bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana denganmu wahai Abu Bakar Abu Bakar tersenyum getir Kemudian menjawab Biarkan saya yang menghadapi mereka Wahai Rasulullah Nabi Muhammad pun pulang Kemudian mereka mulai memukuli Seidina Abu Bakar Hingga pingsan Waktu duha kala itu Datang Anak-anaknya Seidina Abu Bakar Kemudian memapah bapaknya Pingsan dari waktu duha Baru siuman jelang-jelang maghrib Begitu tersadar dari pingsannya Seidina Abu Bakar langsung bertanya kepada anaknya Kaifah halurusulullah Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad Anak-anaknya menjawab Ayah Kamu pingsan ya Kau pingsan dari duha Sampai Dari waktu Sebelum duhur Sampai Jelang maghrib ya Ayah jangan pikirkan yang lain dulu Ayah istirahat aja dulu Ayahnya bertanya lagi Kaifah halurusulullah Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad Ayah tenangkan dirimu ayah Ayahnya kemudian berusaha untuk duduk Seraya mengatakan Kalian tahu Ayahmu tak akan pernah tenang Sampai berjumpa Nabi Muhammad Beliau kemudian minta dibawa ke rumah Nabi Muhammad Seidina Abu Bakar dipapah menuju rumah Nabi Muhammad oleh kedua anaknya Sampai di depan halaman rumah Nabi Muhammad Nabi Muhammad sudah menyambut cinta di hati Abu Bakar Menjadi tali penghubung yang sangat rap Antara beliau dengan Nabi besar Muhammad Sampai Nabi keluar Kemudian berlari mendekati Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar melepaskan pegangannya dari kedua anaknya Kemudian berlari pula Keduanya berpelukan di halaman rumah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Cinta Cinta Itulah yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar Manusia paling tercinta di sisi Allah Di antara kalangan para sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bukan yang paling banyak sedekahnya bukan Walaupun tentu sedekah Sayyidina Abu Bakar bukan main-main Bukan yang paling berani perjuangannya Meskipun tentu perjuangan Sayyidina Abu Bakar di medan peperangan Juga luar biasa hebatnya Melainkan cinta di hati Sayyidina Abu Bakar Kalau Sayyidina Abu Bakar dengan segala kelebihan-kelebihannya Dengan segala kemuliaan-kemuliaannya Menjadi paling tercinta di sisi Allah Karena cintanya kepada Nabi Muhammad Bagaimana pula dengan kita Kalau kita sih Kalau kita bilang sholat saya gak banyak Bukan basa-basi Betul? Kalau Sayyidina Abu Bakar bilang Ibadah malam saya gak seberapa banyak Tahajud saya gak seberapa banyak Itu adalah ucapan tawadu Kalau kamu sih bilang begitu saya percaya Kalau kamu bilang ya Allah Ustazah saya tuh tahajud Kadang bisa kadang gak bisa Percaya saya Sayyidina Abu Bakar Kalau bilang sedekah saya gak seberapa Saya gak percaya Tapi kalau kamu yang bilang sedekah saya gak seberapa Percaya saya Dari muka-mukanya memang kelihatan Masya Allah Kita gak punya sesuatu yang bisa kita andalkan Untuk dapat mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jalan yang semestinya kita tempuh Adalah mendekat kepada kekasih Allah Manusia paling tercinta di sisi Allah Baginda kita Nabi besar Muhammad Dekati Nabi Muhammad Sebab Nabi Muhammad adalah manusia paling tercinta di sisi Allah Allah tuh bakal cinta apapun dan siapapun yang punya kaitan sama Nabi Muhammad Allah bakalan cinta siapapun dan apapun yang ada aroma Nabi Muhammad Orang yang suka sebut-sebut Nabi Muhammad Allah bakalan cinta padanya Apapun aja kalau dipakai buat Nabi Muhammad Alihi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi berkah Sayyidina Abbas paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Satu waktu deketin Nabi Muhammad Kemudian berkata Hala amtadihak ya Rasulullah Bolehkah aku memuji mu wahai Rasul Nabi Muhammad mengatakan Silahkan paman Saddadallahu fak Semoga Allah menguatkan mulutmu itu wahai paman Mulut dipakai buat muji Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad Semoga Allah memuliakan Menguatkan mulutmu tersebut Saudariku sekalian yang saya muliakan Sayyidina Abbas kemudian mulai memuji Nabi Muhammad Salah satu dari pujiannya yang sangat panjang Beliau mengatakan Dan antalladhi lammawulidt asyraqatil ardu Wa'aba'a binurikal ufuku Sayyidina Abbas meninggal dunia Sayyidina Abbas menceritakan Dari sebelum itu Belum beliau meninggal dunia Sejak saya memuji Nabi Muhammad hari itu Sampai dengan sekarang gigi saya Tak ada yang pernah tanggal Mulut saya enggak pernah sariawan Semua nih di mulut ini Semuanya dijaga Allah SWT Dikuatkan Allah SWT Enggak pernah sakit gigi Enggak pernah sariawan Giginya enggak ada yang pernah tanggal Karena mulutnya dipakai Buat mendekatkan diri Kepada Nabi Besar Muhammad Maka mulutnya menjadi mulut yang tercinta Di sisi Allah Karena di dalamnya terdapat Cinta kepada baginda Nabi Besar Muhammad Bagaimana kabar dirimu itu? Coba lihat Gimana tuh? Sakit gigi? Sakit gigi? Ngomongin orang Sariawan? Sering Suka bohongin orang Seikut sekalian yang saya muliakan Itu baru dunia urusannya Belum lagi di akhirat Orang yang di hari akhirat nanti Punya cinta yang besar Kepada Nabi Muhammad Pasti akan selamat Pasti akan selamat Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan Kau akan di akhirat di akhirat nanti dengan yang kamu cintai Siapa yang mencintai aku Kelak akan bersama dengan ku di surga Bekal besar Bekal besar buat kita Bekal besar dalam kehidupan kita Adalah Dengan mendekat dan mencinta Kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Kau tahu semuanya Mekah dan Madinah Gak ada khilaf ulama Di antara kedua tempat tersebut Bahwa keduanya adalah Kota yang paling dicinta di sisi Allah Yang dikhilafin Hanyalah mana Di antara Mekah, Madinah Yang paling dicinta di sisi Allah Ada yang mengatakan Mekah lebih mulia Ada yang mengatakan Madinah lebih mulia Itu pun juga sesudah Wafatnya Nabi Muhammad Amma fi hayateh Ada pun di masa hidupnya Nabi Muhammad Maka kota paling mulia Adalah kota yang Nabi Muhammad Sedang berada di sana Ketika Nabi Muhammad Ada di Mekah Mekah lebih mulia Daripada Madinah Ketika Madinah Ditempati oleh Nabi Muhammad Maka Madinah Lebih mulia daripada Mekah Bahkan ketika Nabi Muhammad Tidak berada di antara kedua kota tersebut Misalnya Nabi Muhammad sedang dikondak Nabi Muhammad sedang di kota yang lain Maka kota tersebut Menjadi lebih mulia Di sisi Allah Daripada kota selain keduanya Aku bersumpah Aku bersumpah Atas nama kota Mekah Kata Allah Kota Mekah Jadi tempat Sumpahnya Allah Para ulama mengatakan Sesuatu Kalau dijadikan Sumpah oleh Allah Artinya sesuatu tersebut Adalah yang Yang paling mulia Di kelasnya Kalau Mekah Dijadikan Sumpah oleh Allah Artinya Kota Mekah Adalah kota yang Paling mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Alasannya Kenapa ya Allah Kenapa engkau Menjadikan kota Mekah Sebagai kota Paling mulia Di sisimu Tak lain Tak bukan Wa antahillun Bi hadal balet Karena engkau Wahai Nabi Muhammad Berada di kota Mekah Hanya karena Kekasihnya berada Di sebuah kota Kota tersebut Menjadi yang paling Tercinta Di sisinya Saya ulangi Hanya karena Sebuah kota Ditinggali Oleh kekasihnya Kekasihnya Berada di kota tersebut Kota tersebut Menjadi yang paling Tercinta Di sisi Allah Hatimu Hatiku Hati kita semua Menjadi hati Yang tercinta Di sisi Allah Jika di dalam Hatimu Hatiku Hati kita Terdapat cinta Kepada baginda Nabi besar Muhammad Karenanya sering Saya sampaikan Dimanapun Jangan berani Mati Tanpa bawa Cinta Kepada baginda Nabi Kamu pikir Kamu siapa Hingga layak Dicinta Bukan karena Nabi Muhammad Kamu pikir Kamu siapa Sampai kamu Berani Beraninya Merasa Bahwa kamu Dicinta Bukan karena Nabi Muhammad Kenapa Solatmu Yang hati Ngelambiar Kemana-mana Itu Solatmu Yang baru Benar Sekedar Digerakan Akan Tetapi Masih Berantakan Di dalam Hatimu Itu Kamu merasa Kamu pantas Dicinta Allah Karena Solat Saya Tidak Saya Tau Kualitas Solat Saya Saya Faham Diri Saya Solat Yang Masih Bising Solat Yang Masih Ramai Dalam Hati Belum Mampu Menghadirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Solat Secara Utuh Saya Akan Tetap Solat Itu adalah Kewajiban Antara Saya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Tetapi Berharap Tercinta Di sisi Allah Karena Solat Saya Jauh Sekali Bagai Pungguk Merindukan Bulan Sudariku Sekalian Yang saya Muliakan Siapa Kamu Sampai Kamu Berharap Di akhirat Nanti Akan Menjadi Seorang Yang Disayang Allah Bukan Karena Nabi Muhammad Kamu Berharap Apa Kamu Andalkan Apa Kamu Andalkan Sedekahmu Berapa Banyak Kamu Bisa Bersedekah Dengan Setengah Harta Dengan Seperempat Harta Ya bahkan Hanyalah Merupakan Uang Sisa Diiringi Dengan Pemikiran Mudah-mudahan Saya sedekahin Yang sekarang Datang lagi Yang baru Sebab Kalau Rejeki Itu kan Kalau Kita sedekahkan Akan Bertambah Tambah Kamu Kamu Bukan Sedang Sedekah Kamu Hanya Sedang Bertransaksi Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharapkan Balasan Balasan Dunia Apa Yang Kamu Andalkan Jadi Istri Solehah Seberapa Solehah Dirimu Ngeliat Yang Gantengan Dikit Aja Ya ampun Coba Saya punya Suami Kayak Dia Nggak Perlu Nonton Rakor Apa Yang Kamu Andalkan Akhlak Yang Masih Jauh Dari Mulia Apa Yang Kamu Andalkan Zikir Berapa Banyak Zikirmu Quran Seberapa Bagus Quran Saya Saya Nggak Punya Sesuatu Yang Saya Andalkan Selain Semoga Semoga Allah Terus Jadikan Rasa Cinta Di hati Saya Kepadanya Bertambah Hari Demi Hari Selain Berharap Semoga Bulan Yang Akan Segera Datang Beberapa Hari Lagi Dapat Menjadikan Saya Selangkah Demi Selangkah Mendekat Kepada 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 Manusia Agung Baginda Nabi Besar Muhammad Surah Sekalian Bukan Basa Basi Ucapan Kita Ini Yang Seperti Ini Bukan Basa Basi Inilah Realita Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin Mengatakannya Bisa Jadi Hanyalah Basa Basi Sayyidina Ali Zainal Abidin Punya Seribu Rokaat Sholat Sunnah Tiap Malamnya Bersedekah Hingga Nyaris Tak ada Orang Miskin Di Kota Medina Sedekah Rahasia Mereka Tidak Tidak tahu Siapa Yang Ngasih Pagi-pagi Hari Mau Ngemis Tiba Ada Gandum Di Depan Rumah Mereka Ada Uang Depan Rumah Mereka Tidak 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 Sepanjang Hidupnya Ali Zainal Abidin Ketika Beliau Wafat Barulah Ada Banyak Bermunculan Pengemis Pengemis Di Kota Medina Saudaikus Kalian Yang Saya Muliakan Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Hussein Bin Fatimah Bintun Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Anak Dari Cicitnya Nabi Muhammad Alayhi Manusia Agung Manusia Dengan Keimanan Yang Luar Biasa Ibadah Yang Luar Biasa Segitunya Setiap Kali Berziarah Kemakam Nabi Muhammad Beliau Menyampaikan Munajatnya Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khutbiyadi Fama Lihilatun Ghairah Hubbin Fika Yuddakharu Ya Sayyidi Ya Rasulullah Wahai Tuhanku Duhai Bagindaku Wahai Rasulullah Khutbiyadi Ambillah Uluran Tanganku Selamatkanlah Diriku Ambillah Tanganku Ini Yang Terulur Kepadamu Famalihilah Saya Gak Ngerti Caranya Selamat Saya Gak Ngerti Caranya Dapat Membebaskan Diri Dari Azab Dari Siksa Dari Murka Allah SWT Siksa Gak Gak Hubbin Fika Yuddakharu Saya Hanya Punya Cinta Padamu Wahai Tuhan Yang Saya Tabung Hari Demi Hari Saya Hanya Punya Cinta Padamu Wahai Rasulullah Itulah Itulah Pekal Yang Saya Andalkan Untuk Selamat Kelak Di Hari Akhirat Seribu Rokaat Loh Ini Tiap Malem Kamu Sepuluh Aja Enggak Kalau Beliau Berucap Seperti Itu Bolehlah Dikatakan Ucapan Tersebut Sekedar Basa Basi Sebab Ia Layak Di Cinta Allah Andai Pun Tanpa Cinta Sebesar Itu Kepada Baginda Nabi Muhammad Akan Tetapi Beliau Menyampaikan Itu Karena Beliau Tahu Siapa Nabi Muhammad Di Maka Kusampaikan Padamu Bu Kusampaikan Padamu Kak D Nak Kamu Ingin Selamat Di Akhirat Nanti Kamu Ingin Selamat Saat Ajal Datang Menjemput Mu Pastikan Hatimu Terisi Dengan Cinta Kepada Baginda Nabi Pastikan Dalam Hatimu Kamu Punya Cinta Kepada Nabi Muhammad Saya Kok Enggak Ya Ustazah Belajar Lagi Cinta Bisa Dipelajari Belajar Lagi Cinta Bisa Dipelajari Belajarlah Dari Para Pecinta Dengarkan Lebih Banyak Tentang Kisah Para Pecinta Hadirlah Di Majelis Majelis Para Pecinta Dengarkan Apa Yang Mereka Sampaikan Sebab Rasa Itu Mengalir Rasa Itu Tertular Ketika Kamu Duduk Di Majelis Majelis Mereka Esok Atau Lusa Kamu Akan Belajar Bagaimana Memiliki Hati Yang Mencintai Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kita perlu Dekat Dengan Nabi Muhammad Sebab Nabi Muhammad Adalah Manusia Yang Paling Tercinta Di sisi Allah Subhanahu Wasallam Kita Perlu Dekat Dengan Nabi Muhammad Perlu Menjadi Seseorang Yang Layak Diterima Oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Umat Kita Harus Menjadi Seseorang Yang Ada Di Belakang Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di akhirat Nanti Sebab Tanpa Itu Tak Selamat Kita Kenapa Kita Harus Dekat Dengan Nabi Muhammad Tadi Saya Sudah Sampaikan Karena Nabi Muhammad Manusia Paling Tercinta Di Sisi Allah Dan Alasan Yang Berikutnya Adalah Karena Nabi Muhammad Cintanya Kepada Kita Umatnya Luar Biasa Belajarlah Buat Punya Cinta Sama Nabi Dan Kamu Harus Tahu Cintamu Kepadanya Adalah Rasa Yang Yang Telah Bersambung Bukan Cinta Yang Tak Terbalas Saya Tiap Kali Ingat Ini Besar Hati Saya Saya Kalau Ingat Hati Rasa Ini Ingat Hal Ini Rasanya Jadi Lapang Gitu Jiwa Saya Hati Saya Bahwa Siapapun Saya Bahwa Meski Seperti Ini Keadaan Saya Tertatih Tatih Jatuh Bangun Belajar Terus Untuk Bisa Jadi Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Adalah Satu Dari Sekian Juta Umat Yang Disayang Oleh Nabi Muhammad Nabi Sayangnya Sama Kita Luar Biasa Luar Biasa Di Masa Hidup Beliau Malam Malam Berisi Solat Malam Hingga Bengkak Telapak Kakinya Semua Itu Beliau Lakukan Untuk Melangitkan Doa Ya Allah Umati 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 Sayangi Umat Saya Ya Allah Ampuni Dosa Umat Saya Ya Allah Sayangi Umat Saya Ya Allah Manusia Manusia Yang Jika Ditanya Apa Cita-citamu Wahai Rasul Beliau Pastilah Menjawab Harapan Saya Cita-cita Saya Yang Terbesar Adalah Keselamatan Umat Saya Keselamatan Sebagai Umat Adalah Puncak Tertinggi Harapan Nabi Muhammad Besar Hati Saya Setiap Kali Mengingat Bahwasannya Saya Adalah Seseorang Yang Nabi Muhammad Membela Saya Habis-habisan Kita Umat Yang Disayang Sama Nabi Muhammad Malam-malamnya Berisi Doa Mendoakan Kita Agar Kita Selamat Agar Kita Diampuni Hari-harinya Adalah Beliau Yang Berjuang Tersampaikannya Ajaran Agama Ini Untuk Kita Sampai Dengan Saat-saat Sekarang Beliau Dalam Kubur Yang Beliau Lakukan Adalah Terus Mendoakan Kita Umatnya Sampai Nanti Di hari Akhirat Beliau Seseorang Yang Sangat Amat Peduli Kepada Keadaan Kita Umatnya Bahkan Surga Yang Dimana Beliau Adalah Yang Memegang Kuncinya Beliau Hanya Akan Membukanya Kemudian Akan Berdiri Di Pintu Surga Sebelah Kiri Hanya Untuk Memastikan Bahwa Umatnya Selamat Ketika Melewati Jembatan Sirot Bagindamu Nabi Besar Muhammad Beliau Akan Menjadi Seseorang Yang Sangat Peduli Keselamatan Umatnya Masalahnya Satu Aja Cuma Satu Aja Masalahnya Dan Itu Suatu Hal Yang Sangat Amat Menakutkan Bagi Saya Adakah Beliau Berkenan Menerima Saya Sebagai Umatnya Masalahnya Hanya Satu Aja Adakah Allah Membiarkan Saya Sampai Ajal Datang Menjemput Saya Sebagai Umatnya Nabi Muhammad Karenanya Jika Kamu Tanya Apa Yang Paling Saya Takutkan Di Atas Muka Bumi Ini Satu Aja Saya Takut Dipecat Jadi Umat Nabi Muhammad Saya Takut Diusir Dari Umat Nabi Muhammad Saya Takut Tak Diterima Sebagai Umat Nabi Muhammad Karena Itu Adalah Hak Mutlak Allah Untuk Memilih Siapa Di antara Kita Yang Dijadikan Sebagai Umat Itulah Sebabnya Kenapa Kita Terperlu Untuk Terus Terusan Meminta Kepada Allah Ya Allah Terimalah Kami Sebagai Umat Nabi Muhammad Ya Allah Jangan Keluarkan Kami Dari Umat Nabi Muhammad Ya Allah Kami Telah Kau Pilih Sebagai Umat Nabi Muhammad Sebelum Kami Lahir Kami Telah Kau Pilih Menjadi Umat Nabi Muhammad Dari Sejak Kami Lahir Dan Namanya Dikumandangkan Di Telinga Kami Kanan Kiri Ketika Pertama Kali Kami Lahir Ke Atas Muka Bumi Ini Di Adhanin Di Ikomatin Oleh Ayah Kami Ya Allah Dan Hanya Nama Nabi Muhammad Nama Manusia Yang Kami Dengar Dari Sejak Kami Lahir Di Atas Muka Bumi Ini Ya 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 Allah Kami Minta Padamu Tetapkan Kami Sebagai Umat Sampai Kami Mati Ya Allah Terimalah Kami Sebagai Umat Sampai Ajal Datang Menjemput Kami Ya Allah Hidup Sebagai Umat Nabi Muhammad Mati Sebagai Umat Nabi Muhammad Ya Allah Jangan Biarkan Kami Dipecat Jangan Biarkan Kami Diusir Jangan Biarkan Kami Dikeluarkan Jadi Umat Nabi Muhammad Ya Allah Kami Mohon Padamu Ya Allah Pandanglah Kami Dengan Pandangan Kasih Sayang Mu Dekatkan Kami Dengan Baginda Kami Nabi Besar Muhammad Jauhkan Kami Dari Jalan Selain Jalannya Nabi Muhammad Ya Allah Kami Mohon Padamu Untuk Diri Kami Untuk Kedua Orang Tua Kami Untuk Anak Kami Untuk Suami Kami Untuk Orang Orang Yang Kami Cintai Untuk Orang Orang Yang Kami Sayangi Ya Allah Syafaatkan Nabi Muhammad Untuk Kami Semuanya Ya Allah Kami Mohon Padamu Pandang Kami Dan Seluruh Keluarga Kami Dengan Pandangan Kasih Sayang Tetap Tetapkan Kami Sebagai Umat Nabi Muhammad Ya Allah Tetapkan Kami Sebagai Umat Nabi Muhammad Ya Allah Tetapkan Kami Sebagai Umat Nabi Muhammad Ya Allah Jauhkan Kami Dari Jalan Dosa Yang Dapat Membuat Kami Terputus Dari Nabi Muhammad Ya Allah Jauhkan Kami Dan Seluruh Keluarga Kami Dari Dosa Zina Dari Dosa Ribak Jauhkan Kami Dan Seluruh Keluarga Kami Dari Harta Haram Jauhkan Kami Dan Seluruh Keluarga Kami Dari Apapun Yang Menghalangkan Kami Dari Nabi Muhammad Ya Allah Jauhkan Kami Dan Seluruh Keluarga Kami Dari Apa Yang Membuat Nabi Muhammad Dapat Memutuskan Hubungan Dari Kami Ya Allah Kami Mohon Padamu Ya Allah Pandanglah Diri Kami Pandanglah Kedua Orang Tua Kami Syafaatkan Nabi Muhammad Untuk Kami Semuanya Ya Allah Untuk Orang Tua Kami Yang Sudah Meninggal Dunia Ya Allah Sampaikan Kepada Mereka Syafaat Nabi Muhammad Ya Allah Pertemukan Mereka Dengan Nabi Besar Muhammad Ya Allah Rasakan Kepada Mereka Indahnya Kebersamaan Dengan Nabi Muhammad Ya Allah Untuk Anak-anak Kami Kami Mohon Padamu Ya Allah Dekatkan Mereka Dengan Nabi Muhammad Dekatkan Mereka Dengan Ajaran Nabi Muhammad Letakkan Dalam Hati Mereka Rasa Cinta Kepada Nabi Muhammad Maafkan Kami Sebagai Orang Tua Yang Kurang Pandai Melakukannya Kami Mohon Padamu Ya Allah Engkau Sajalah Melakukannya Untuk Mereka Dekatkan Mereka Dengan Nabi Muhammad Cintakan Hati Mereka Kepada Nabi Muhammad Dan Cintakan Nabi Muhammad Kepada Mereka Ya Allah Apabila Datang Ajal Menjemput Kami Matikan Kami Dalam Husnul Khatima Jadikan Kalimat Terakhir Yang Keluar Dari Lisan Kami Adalah Kalimat Mereka Mereka sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insya'allahu ta'ala minal aminin alladhinala khawfun alihim walahum yahzanun birahmatika ya arhaman rahimin allahumma j'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqona min ba'dihi tafarruqon ma'sumah wa la taj'alillah hummalana wa la fina wa la ma'ana shakiyan wa la madruban wa la mahruma allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha minal adhhani asfaha minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atiyabaha wa minal azzaki atzelaha minal afi akmalaha minal dunya khairaha wa minal akhirah naimaha bihakki sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahu marzukna hubbaka wa hubbaman yuhibbuka wa hubbakula amalin yugurribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubbanabihika ahabba ilayna mimma siwakuma allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adabanna rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim mutub alayna innaka anta tawabur rahim bifadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ilahhabba